Kayu gaharu kurang banyak diperbincangkan dalam masyarakat. Hal ini mungkin dilatah belakangi oleh kurang populernya kayu gaharu. Anda sendiri tahukah apa dan bagaimana bentuk dari kayu gaharu? Kayu gaharu merupakan jenis kayu dengan warna kehitaman. Kayu ini pun memiliki bau yang khas di bagian batangnya, sehingga sering dijadikan untuk bahan baku parfum juga. Lalu bagaimana dengan getahnya? Adakah getah dari kayu gaharu? Apakah getah kayu gaharu tersebut? Getah kayu gaharu merupakan bagian dari kayu gaharu yang keluar dari batangnya. Ternyata getah gaharu ini sangat dicari oleh orang-orang yang membutuhkannya. Taukah Anda kira-kira apa saja manfaat batang gaharu dari getah kayu gaharu yang membuatnya selalu dicari simak informasi lebih lengkapnya pada bagian di bawah ini. Berdasarkan informasi yang telah disebutkan di atas, dari batang kayu gaharu dapat dihasilkan getah kayu gaharu. Getah kayu gaharu ini sangat bermanfaat, khususnya dalam industri parfum dan sabun. Setidaknya ada 10 kandungan getah kayu gaharu untuk kehidupan manusia. Taukah Anda apa saja 10 manfaat tersebut? Berikut ini informasi lengkapnya. Bahan baku parfum getah kayu gaharu sangat umum digunakan sebagai bahan baku parfum. Hal ini dilatar belakangi oleh wangi yang harum yang dihasilkan oleh getah kayu gaharu ini. Jadi wajar manfaat getah jadam dan juga getah kayu gaharu merupakan bahan dasar parfum dibuat. Aroma dari getah kayu gaharu ini diketahui baik untuk berbagai bahan baku parfum dalam tekstur apapun. Bahan baku sabun-sabun merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk membersihkan tubuh. Sabun digunakan khususnya untuk mengangkat kotoran dari permukaan tubuh saat mandi. Namun, kurang lengkap rasanya jika sabun tidak sekaligus memberikan wangi pada permukaan kulit. Sehingga sabun pun muncul dalam berbagai varian wangi. Wangi dari sabun ini banyak juga yang dihasilkan dari getah kayu gaharu. Bahan baku sampo sama seperti sabun, sampo pun merupakan produk kebersihan yang digunakan oleh manusia. Perbedaannya, sampo digunakan untuk membersihkan rambut saja. Rambut memang seringkali ditemukan kotor dan mengganggu penampilan, sehingga perlu untuk dibersihkan dengan kandungan manfaat getah katilayu. Penggunaan sampo juga diharapkan dapat memberikan wangi pada rambut. Oleh sebab itu, getah kayu gaharu pun dicampurkan sebagai bahan baku pembuat sampo. Bahan baku minyak atsiri Minyak atsiri merupakan jenis minyak yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk menjadi bahan aromaterapi. Kegunaan minyak atsiri ini menyebabkan minyak ini pun semakin hari semakin populer. Kepopulerannya manfaat getah pinus membuat produksi dari minyak atsiri semakin banyak dibutuhkan. Bahan baku dari minyak atsiri ini salah satunya adalah getah kayu gaharu yang diolah menjadi minyak. Bahan baku lotion Lotion adalah produk kecantikan yang digunakan di seluruh bagian tubuh untuk menjaganya dari sinar matahari juga untuk membuatnya tetap lembab. Tentu tidak lengkap rasanya manfaat getah okra jika produk lotion ini tidak memberikan wangi yang harum pada permukaan kulit. Itulah alasannya kemudian getah kayu gaharu pun banyak digunakan dalam industri pembuatan lotion untuk kulit. Bahan baku obat-obatan Bahan baku dupa dupa merupakan pembakaran untuk persembahan yang memiliki wangi yang khas. Ternyata wangi dari pembakaran dupa ini juga merupakan hasil dari pengolahan getah kayu gaharu, yang hampir sama dengan pembuatan manfaat getah pepaya. Oleh sebab itu, Anda perlu mengetahui bahwa pemanfaatan getah kayu gaharu lebih besar dari wangi-wangian produk saja, tetapi juga untuk wangi yang dihasilkan dari dupa persembahan. Bahan baku pengharum ruangan Pengharum ruangan juga merupakan satu lagi produk yang banyak dibutuhkan dalam masyarakat. Alasannya adalah karena ruangan seringkali timbul bau pengap yang tidak sehat. Penggunaan dari pengharum ruangan ini dapat menyegarkan kembali aroma dalam ruangan. Aroma yang wangi tersebut didapatkan dari bahan baku yaitu getah kayu gaharu. Bahan baku pewangi pakaian Pewangi pakaian adalah produk yang digunakan oleh masyarakat untuk mencegah bau dari pakaian yang baru dicuci. Penggunaan pewangi pakaian ini dilakukan tepat pada bilasan terakhir pakaian tersebut. Memudahkan pembuatan dari produk ini, biasanya akan digunakan getah kayu gaharu yang menghasilkan wangi yang khas. Bahan baku produk kecantikan lainnya selain 9 manfaat getah kayu gaharu di atas, ada banyak lagi produk kecantikan yang membutuhkan wangi dari getah kayu gaharu. Berbagai produk tersebut mengolah getah kayu gaharu untuk menghasilkan wangi yang khas dan menjadi favorit dalam masyarakat. Jadi banyak produk kecantikan pun menggunakan getah kayu gaharu. Itulah tadi informasi mengenai 10 manfaat getah kayu gaharu untuk kehidupan manusia. Semoga Anda dapat memanfaatkan informasi ini sesuai kebutuhan Anda. Bagi Anda pun yang ingin terjun ke dalam bisnis kayu gaharu ini dapat mempelajari manfaatnya dengan baik. Getah kayu gaharu ini memang memiliki harga jual yang tinggi dan tidak akan merugikan Anda.